Polda Metro Jaya memasukkan artis Lucinta Luna alias Muhammad Fatah ke ruang tahanan perempuan atas perbuatan yang menggunakan narkoba. Hal tersebut diputuskan setelah polisi pendapat salinan putusan pengadilan terkait permohonan penggantian identitas. Setelah menetapkan Lucinta Luna sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkotika, polisi kini menempatkan artis transgender tersebut ke ruang tahanan perempuan Polda Metro Jaya. Hal ini berdasar pada putusan pengadilan terkait permohonan penggantian identitas yang diajukan atas nama Muhammad Fatah menjadi Ailuna Putri. Ini putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan, tertanggal bulan Desember 2019, ya, dimana intinya disini menerima permohonan dari pemohon dalam hal gender, ya, dan sekarang statusnya yang bersangkutan adalah seorang perempuan. Secara hukum ini, sah dari pengadilan, dengan nama diganti dari MF menjadi AP. Ini putusan dari pengadilan, inilah yang kami anggap ini sah. Kepada semua masyarakat Indonesia yang ada disini. Dengan tekanan saya, batin saya seperti ini, saya melakukan kesalahan yang sangat fatal, yang bisa merunikkan dari saya sendiri. Saya cuma mau, agar permohonan yang maaf saya, dimahapkan oleh kalian, teman-teman, keluarga saya, teman-teman artis juga. Dan kalau bisa, jangan mengikuti langkah-langkah sakti saya, tolong menjalani narko-nya. Dan saya sangat terima kasih kepada semua Bapak Barat Polisi Jakarta Barat. Sebelumnya, polisi berhasil menangkap seorang wanita berinisial FLO yang diduga kuat sebagai pemasok narkoba kepada Lucinta Luna. Dalam pemeriksaannya, tim penyidik mencocokkan keterangan FLO dengan Lucinta. Hasilnya diketahui Lucinta alias Ailuna Putri alias Muhammad Fatah pernah memesan narkoba sebanyak lima kali kepada FLO yang merupakan pengusaha salon. Keroanologi kenangkapan setelah kami amankan tersangka LL, lalu dari situ kami melakukan pengembangan. Keroanologi kenangkapan pengembangan siapa pemasok barang dari tersangka LL. Maka pada hari itu, berhasil kami amankan di bilangan Jakarta Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 2 butir pil ekstasi, 7 butir pil putih riklona, dan 5 butir tramadol. Pelaku dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Tim Liputan Ainews melaporkan